Terima kasih Hari ini segmen pemain canda bersama dengan media BNR dan Berdeli Kita lagi di event Puma Bird Competition di Gantangan Kelamat Jaya Lampung Selatan Nah di event kali ini baru aja selesai kelas utama di tiket 1 juta Nah saat ini aku lagi sama om siapa om? Haji Juli Ini om? Jaya Sena Jaya Sena Haji Juli Nah beliau baru aja nih setelah tiket baru main kelas utama ya om di kalah 1 juta Burungnya menang juara 3 masuk ke podium 3 Nah burungnya siapa om kalau berat lauk? Hercules Hercules umurnya? 3 kali mabung ini Sekitar hampir 3 tahun Sudah hampir 3 tahun gitu ya Sudah hampir 3 tahun Nah yang didengar ya om ya kan udah sering main di event besar juga Terus juga stabil podium 3 masuk podium 3 segala macam Nah 2-3 sambil Nah itu rahasia apa om? Sebenernya perawatan ya Perawatan gimana? Perawatan Ketika burung itu memang berbeda-beda tipikalnya kan Jadi kita harus tahu maunya apa burung gitu kan Misalkan kayak menu makanan Pudding, serep puddingnya gitu kan Ada yang main jangkrik misalkan 1, 2, ada 3, 3, 5, 5 Jadi tergantung kondisi burung lah Ketika burung itu memang apa namanya Sudah masuk dirahi ya jangkriknya jangan terlalu banyak Oh gitu Jadi tergantung lihat kondisi burung Tergantung kondisi burungnya Nah kalau Hercules ini tipe burung yang rewel sensitif? Enggak, enggak, enggak Paling gampang merawatannya Paling kepar Senen Selasa itu Tiga ratusan lah Tiga ratus Pulang balik gitu Senen Selasa Terus kesananya ya tinggal karantina Hamin tiga Misalkan kamis sore lah ya Sudah mulai kita karantina Tidak ada burung satupun gitu kan Dan dia memang tipikal burung yang Apa ya Rewel bawel gitu Jadi kalau ada Burung-burung yang lain Seperti faktornya Keluar semua gitu kan Jadi kalau enggak dikarantin Habis Masa hanya Hercules ini terah sendiri atau gimana? Kita sebenarnya bukan terah kita Cuma kita adopsi dari teman Dari adopsi dari teman gitu Dari teman Oke Nah Untuk event yang hari ini Yang kusus tiga sejuta ini Persiapan ada yang spesial gak om? Ada Sebenarnya udah dua minggu Kita tunggu-tunggu gitu Sebenarnya setiap minggu kita jalan Kali ini kita karena tiketnya agak menawan Tiketnya agak Wah gitu kan Melampung ya Satu juta ke atas gitu Kita memang sengaja cari bener yang tiket-tiket begini Karena kita petenak Harus main yang Apa? Yang lebih Fantastis ya Oh gitu Untuk tiketnya Kalau misalnya Satu juta Sampai lima ratus ke atas gitu kan Itu udah masuk Transional gitu Oh gitu Kan ada jenjangnya sih Misalkan 100-200 lapres 300 regional gitu kan 500 up itu udah masuk kategori nasional Walaupun Desainnya bukan nasional ya Desainnya desain seperti Mega lapres gitu Atau regional gitu Tapi Untuk kita Apa namanya Faham gitu kan Itu kita main di atas 500 Kalau bisa Oh gitu Jadi untuk menarik Apa namanya Anakannya itu nanti Menarik Perhatian konsumen juga Bahwa Promosi juga gitu Iya Sekarang promosi gitu ya Oh gitu Jadi memang Emang penting gitu ya Untuk petenak sendiri Untuk main di tiga-tiga Wajib gitu Karena dari terat-terat juara lah Timbul anak-anakannya juga kan Ibarat kata Pohon kelapa Tidak jauh dari jatuh Dari kelapanya Buah kelapa itu Jadi insya Allah pun burung begitu Itu sama dengan manusia kan Bebet, bibit, bobo Iya benar-benar Benar sih Nah setelah event ini om Selanjutnya mau ada Main di mana lagi gitu Rencana kita Main tiket 500 ke atas terus Untuk kedepannya udah ada Oh mau main event ini gitu R.I ya R.I Di Januari R.I Oh ini Piala Raden Intan Ah iya Oh gitu Terus Sempatnya juga ada Oh iya benar-benar Murai Batosan Iya Insya Allah Oh gitu Kita kondisi ini Kalau untuk di farmnya sendiri Om saat ini Itu Ada berapa ini sih Ekor untuk murai Sementara kita baru 26 pasang 26 pasang Sepertinya ada 30 lebih Tapi yang lainnya masih Kita Usain ya ini Masih kita Apa namanya Juara-juara indola Masih main di lapangan Selagi masih fit Terus masih muda Masih bisa lah Untuk lapang Tapi kalau Ini juga mungkin Mabungan depan ini Udah mulai masuk Karena udah masuk Tiket yang 1 juta Karena Teman-teman masih 300, 200, 100 Nah ini yang paling besar Tiketnya Sejuta ini ya Berapa kali Baru ini yang tembus Kita main Jakarta Apa gitu kan Mungkin kondisi burung Kurang fit Ada masalah-masalah Tertentu lah Kalau masalah burung Nah Mungkin ada yang penasaranin om Sama Jayasana Bird Farm Untuk harga trotolan Gitu-gitu berapa om Trotol kita ada Kita ngukur budget orang ya Budget konsumen Kita lebih kepada Menengah ke bawah Menengah ke bawah Antara 2 juta Sampai 11 juta 2 juta sampai 11 juta Kebenturan malah Yang dress itu Yang 7 ribu up gitu Sampai 11 juta Itu malah Indonanya banyak Ketika yang 2 juta Itu kadang-kadang Ada 1-2 Baru kita posting gitu ya Malah kurang laris Tapi kita masih Masuk pada ini ya Apa namanya Untuk budget-budget yang rendah Mengutamakan itu Karena mereka ingin Murah tapi Kualitas Makanya silangan Babonnya bagus-bagus Misalkan Yang gak juara pun ada Tapi katurangan Masuk semua gitu ya Belum kita lombain Wah ini bagus Untuk pacekan Baru kita silangannya Babonnya yang paling bagus Misalkan Paling gak Latres Makanya di angkat 2 ribu itu Ada juga yang Babonnya yang Apa namanya Tra-regional Jadi kita lebih kepada Babon Pertanak Umbas gitu ya 60-70% Gen itu perempuan Biasanya gitu Fanatiknya gitu Jadi Kalau misalnya penasaran Kisaran raganya segitu Kalau misalnya nanti Mau tanya-tanya lebih lanjut Tentang Petotolan Jaya Sena Bisa langsung Ke Facebook ya Om ya Bisa ada Facebook Ada Instagram Ada Youtube Channelnya sama Jaya Sena Berfarm Channel Jadi nanti bisa langsung Kontak langsung Nomor HP Lampung gini Lampung gini Sekarang eventnya Main 500 up Makanya Sekarang udah mulai mewah Mewah ya Om? Makanya ada ada rumah Mobil sekarang kan Nah terakhir Om Harapannya Sebagai seorang Pemain burung Sebagai seorang Peternak burung juga Untuk kedepannya Untuk event-event Di Lampung Khususnya Itu harapan dari Om Sendiri apa? Kedepannya lebih mewah lagi Lebih mewah lagi Dan harus dukung Harus dukung Harus dukung Harusnya Tidak perlu Harus main keluar Di dalam lokal aja Eventnya lumayan gede Jadi ngapain harus keluar Sebenarnya Tunggu-tunggu ini Capek kalau keluar Kondisi burung juga Kadang-kadang Gak kondusif lah Dengan cuaca Jadi Kadang-kadang Banyak jongnya juga Pengeluaran besar Udah jauh-jauh Itu kendalanya Jadi semoga aja Event-event di Lampung Khususnya Kedepannya itu Lebih mewah Dan lebih Apa ya Lebih teratu Pesertanya Jadi Lebih terlihat Kalau bisa non teriak Non teriak Tantangan juga buat I.O.I.O. yang lain Bener Non teriak Dan Supaya bisa Menarik perhatian Bukan hanya Di Lampung aja Tapi juga di luar Lampung Bisa menarik bisa Kalau kita tertib ya Iya bener Jadi role model lah ya Sebenarnya Untuk event-event Pemani sendiri Itu sebenarnya Puma Percontohan lah ya Palingnya percontohan Puma bercompetition ini Niatnya juga sebagai Percontohan om Dan memang harus Panitianya harus tegas Bener Kondisinya di panitia Bener Semua kalau panitianya tegas Iya Nggak akan terjadi Tapi kalau nggak tegas Ya itu Karena rata-rata panitianya Kenal sama pemain Iya bener Jadi gue diem Nggak enak gitu Tapi gue ribut kan gitu Iya Memang harus seorang Orang luar gitu Jadi tertib lah Iya bener Iya biar sama-sama nyaman aja lah Siap-siap Karena kita pun sebagai media Kalau lagi nge-shoot Burung sedang Berisik ya Apa materinya kita nggak tahu Apalagi yang lip sync ya Aduh itu dia Oke Mungkin itu aja om Semoga Bisa lebih stabil Kita ketemu lagi Sama Hercules di event selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax